kenapa? TV, tape, itu barang-barang yang istilah alat bantu buat kami di... arsitek bukan itu buat anak-anak kami dari timur, jujur sih dari timur tuh penyelamat itu TV sama tape kompo apa itu, itu penyelamat kenapa penyelamat? ya awal bulan dia jadi hiburan, akhir bulan dia kita gade buat untuk rambut itu ayo mulai, sekarang podcast kita, ada cerita, asyik buat kamu dengar tertawa bersama, mari kita bicara, Mama dan Rifan, teman setia ayo dengarkan, biar makin paham, ada cerita, asyik buat kamu dengar soalan sporty, mari tertawa bersama, podcast 77 teman setia halo sobat sporty, kembali lagi di podcast terbaik di Republik Indonesia putusan-putusan balik DPR kami juga lebih bagus daripada federasi bulu tangkis lebih bagus daripada federasi bulu tangkis kami juga lebih bagus daripada pertarungan-pertarungan yang terjadi dengan tujuan entertain bagus mantap Bang 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 kok gil, kok gil, kok gil kali ini kita akan datang di podcast tinju kita datang di fighting podcast tapi saya tidak berani bilang kami lebih bagus saya pada federaan di tinju saya bisa pertina pertina pencak silat apa lagi itu pencak silat ada macam-macam kenapa akhir-akhir ini kita banyak kedatangan tukang-tukang iya kemarin Jeka Jeka Seragi datang disini bikin masalah iya kan Adrian Uda Adrian Uda datang dengan bikin kami dolar merah cerita darah-dara cerita tika mora cerita tarik hidung pake anti astagfirullah dan kali ini ada lagi kali ini ada lagi dan lagi-lagi dari timur lagi saya tidak bisa berkata-kata kali ini ini profilnya ya apa medali emas medali emas Puan Puan kayak KKJ iya berarti atlet beneran ini tapi sumpah ini KKJ juga diinjak KKJ oh KKJ ya diinjak habis itu ini pelatih coach coach juri juga juri juri wasit oh oke di apa namanya cabang olahraga Tarung Derajat Tarung Derajat Tarung Derajat tapi ini juga pemain film pemain film dengan tagline kok stop tipe-tipe tagline-nya tagline-nya kok tau tidak iya yan iya iya kok stop tipe-tipe bukan iya yan ruhiya jelas-jelas kan orang timur itu aku bilang di awal orang timur iya yan ruhiya kita sambut saya inilah dia Bung Godfriend kakak Godfriend apa kabar baik ada laki-laki kita pukul dia jangan dong dia cuman masalah sudah berminggu-minggu makanya saya bawa datang kakak untuk ketemu ke pukul lihat tangannya tuh Tuhan Tuhan bayangkan kena disini saya kemarin kena disini itu tipe-tipe itu tidak kena memang betul touch kan pak sakit sampai di kepala sumpah saya pulang tidak bisa tidur istri pakai air panas harusnya gara-gara orang gini kenapa kakak dia dipukul tidak tidak itu yang mencontohkan saja kalau apa di film action tuh kalau pukulan tuh kalau kena itu ada tekniknya jadi tidak sakit tidak sakit kan tidak coba kita mulai coba sedikit sedikit aja kasih contoh sedikit jangan di muka disini saya kemarin di muka tidak rasa cepet gitu gerakannya tapi full full energi wah coba kakak satu satu sebelum kita mulai saya tidak akan lain ini harusnya tidak dipukul oke nah oke ya resiko resiko tanggung jawab jangan masing-masing tanggung jawab tanggung jawab ya oke oke ini copot dulu atau bebas silahkan tapi di layar tadi pak oh nanti ada siarnya ulang ya wah iya oke oh cepat kak gitu nah coba saya gak usah gak usah saya juga bisa kalau tadi udah siap-siap pasti akan ragu grogi pas lagi gak sadar kaget udah selesai iya lumayan kak kena gak tadi kena sedikit padahal kena di ujung ini kena ini kena full tuh oh terus sekarang gak usah gak usah gak usah oh itu tuh itu tuh ada teknik oke siap ke sini lagi maaf segitu oke siap maaf oh itu tuh pake teknik ya iya teknik jadi kontrol speed kontrol apa semua harus itu teknik teknik di fighter nya atau teknik film nya kalau yang tadi oh film oh itu teknik film oleh fighter gak mungkin harus kena ya harus kalau bisa kau itu kan iya 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 kakak tapi kakak bidang olahraganya itu sebenarnya apa spesifik kan banyak lah apa namanya fight olahraga yang fighting kan ada tinju ada apa kakak itu spesifik apa saya di tarung derajat tarung derajat tarung derajat itu nomor tersendiri ya dia tidak digabungkan dengan apa-apa dia sendiri jadi cabur sendiri induk organisasi sendiri apa induk organisasi kodrat keluarga olahraga tarung derajat kalau silat kan banyak ipsi ipsi pencek silat ratnya juga banyak ini tapi ke forkie hoikado eh apa tapi dia masuk di forkie tetap masuk di forkie kan forkie ya apa ya Indonesia kan iya iya kalau tarung derajat itu kalau boxer itu tarung derajat iya tarung derajat kan dulu kan dikenalnya A boxer iya iya kalau sekarang tarung derajat tarung derajat A boxer A boxer itu kan dulu panggilan untuk sang guru yang yang menciptakan bela diri tarung derajat itu biasanya dipanggil A boxer A boxer gitu kan A A A itu kan panggilan panggilan Sunda kan emang itu dari sana iya asli oh dari apa namanya jadi bela diri asli Indonesia dari Bandung lahir besarnya lahirnya di Bandung oh iya 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 nah apa perbedaan dia dengan misalnya kalau taekwondo kan spesifik mainan kaki lebih tinggi kalau dia ya semua kaki tangan semua anggota badan cuma dia ada seni yang kayak silat ada teknik-teknik seninya kalau bela diri teknik bela diri ada nomor seninya kalau karatnya kan seninya tuh kata satu kata dua kalau di kejuaran seninya tuh nonton sih dilihat ya di youtube nomor seni gerak tarung derajat itu permainan gerakan-gerakan ya jadi apa kayak seperti kayak apa nomor seni perorangan bergu campuran ada semua oh keseraman gerakan ada keseraman kompakan terus kecepatan ketepatannya semua dihitung semua oh ini olahraga dari Bantu itu itu sejak kapan gak ikut tarung derajat itu tahun 90-an itu kenapa pokoknya 30-an tahun dari tarung derajat oh udah lama awalnya-awalnya bisa ikut gitu ya dulu pas nonton dv gitu lihat ada kan waktu itu tpi waktu jaman sekarang mnc kan lalu tpi itu ada pagi itu karena ada selamat pagi Indonesia kalau gak salah itu ada segmen olahraga kan 10 menit terakhir dia ulas tentang tarung derajat saya lagi nonton tarung derajat asil Indonesia saya udah mulai oh latihan seperti ini pertarungan seperti ini wah ini saya harus cari nih nah pas waktu itu Jawa Timur buka pertama itu saya yang kami yang daftar saya dan kakak saya jadi orang pertama yang daftar disana di Jawa Timur di Malang Jawa Timur warna kuliah di Malang kita dulu kan tinggal di Malang oh gara-gara kuliah di Malang ikut disitu berarti berarti waktu di kecil waktu di NTT gak ya kalau cilandetnya apa ya berantem-berantem pukul borong senibul adanya senibul adanya borongan borongan rambu-rambu pokoknya baku hantem baku hantem tanpa tanpa ini tanpa teknik tapi ada perbedaan tidak kakak ketika kakak baku pukul setelah menguasai tarung derajat dengan sebelum menguasai tarung derajat ada perbedaan teknik baku pukulnya itu jadi beda beda dan apa ya gimana pengalaman waktu kita kecil kan ya asal bakbuk-bakbuk gitu kan tapi kalau waktu setelah mengikutin bela diri saya pernah mengalami juga ya baku pukul gitu ya dan kaki dan tangan kita itu udah kayak punya mata sendiri kapan digurak dan orang itu begitu dia belum bergerak kaki saya udah masuk sini dia jatuh pingsan ada waktu saya mau susul lagi tapi orang udah dibawa ditahan sama dan pernah juga pas saya malam-malam pulang ini teman saya jadi teman saya jalan kan di tempat dia dia mukul perut saya tapi selesai langsung tangan saya masuk otomatis berdarah dia eh ini saya eh mohon maaf saya tidak tahu pukul saya dulu saya kan lagi jalan di gelap tempat gelap di malang dia sengaja bercanda bercanda gitu kan papasan di jalan dan memang ya di jalan kan kita gak tau tiba-tiba ada orang niat jahat malam tuh terus dia pukul arah perut saya tepis tepis ke sini langsung naik darah coba tes pukul perut jangan 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 takut coy itu tapi waktu pon ikut kemana berarti saya wakili jawa timur pon tahun 2004 di palembang oke karena emang dari malang itu jadi wakili jatim kakak dapat emas ya ya medali emas gokil tahun 2004 orang banyak gak tau loh peraih medali emas pond 2004 untuk nomor tarung bebas putra kelas 61 1-64 tarung bebas putra tarung bebas itu berantem kan ya tapi kan kita apa kan ini kan olahraga prestasi kan jadi dia punya ada punya aturan sendiri jadi kayak karate punya aturan punya aturan kita tarung derajat juga punya aturan sendiri kalau istilahnya dalam belajar belajar bela dirinya semua teknik kita pelajarin mau grappling mau apa semua tapi dalam pertarungan di arena untuk tarung derajat seperti silat kan dia punya aturan sendiri mana gak boleh diserang mana yang diserang tapi kalau dalam belajar untuk bela diri yang umumnya ya itu bela diri tujuannya bela diri kan apapun harus kamu lakukan yang penting kamu bisa selamat bisa menyelamatkan diri bisa bela diri kalau di arena pertarungannya ada aturannya itu mengalahkan apa di final? Riau dari Riau Riau itu beliau itu memang juara tidak pernah terkalahkan kalah pertamanya sama saya waktu itu itu bertemu di prapon itu di semifinal saya kalah saya perunggu di emas di prapon di prapon itu emasnya Riau peraknya Jambi perunggunya Jawa Timur sama Sumut di utara waktu itu di pon berubah jadi Jawa Timur emas Jawa Timur emas Riau turun perak Jambi turun perunggu si Sumut tetap perunggu juga jadi atlet profesional kalahkan kalahkan dia ulang di ponnya justru berapa kali emas? satu kali itu saya ikut pon satu kali itu saja dan itu pon di pertandingan secara resmi tabur tarung derat di pertandingan secara resmi pertama saya udah gak atlet lagi kan kita batas usia oh ada batas usianya usia berapa? atlet tarung derat itu usia maksimal tiga-tiga gak boleh berarti lebih dari itu lebih dari itu gak boleh saya juara itu kan saya udah 20 lebih hampir 30 jadi pon itu pon itu pon pertama untuk apa tarung derat untuk di pertanding secara resmi kalau waktu pon di Surabaya itu masih eksibisi resmi masih uji coba tapi ini secara jalan kakak Godfrey ini apa ya fokusnya dimana sih? karena kan kuliah arsitek nih waktu kuliah jadi atlet juga iya dan profesional dan atlet-atlet beneran lagi atlet lomba pon kan bukan atlet yang malam minggu di TV ya iya ini pon kejuaraan arsitek sebenarnya ketika dari NTT terbang itu maunya mau jadi apa sih sebetulnya? jadi gini sebenarnya belajar bela diri itu awalnya gak mikir untuk sampai jadi berprestasi di atlet itu pertama itu karena saya dulu sering dibully dulu kecil dibully sering berantem juga tapi sering dibully? ya dibully kan terhadap yang lebih-lebih gede dari kita lebih tua ya lebih gede kan apalagi ibu saya kan guru bapak saya itu di kampung itu orang yang apa istilahnya agak ditakutin karena dia kalau orang maling atau apa dihajar sama dia kan gitu karena pernah adanya bapak bilang gini kalau kamu bapakmu ini sering keras terhadap orang tiba-tiba ada orang yang dendam bapakmu sudah tua nanti kalau ada yang balas kamu bisa lindungin gak? jadi kamu harus belajar bela diri nah itu satu wah berarti saya harus punya bela diri terus yang kedua kalau kita punya punya apa apa basic atau punya pegangan punya ini bela diri pasti hal terburuk datang ke kita itu akan minim ya kita meminimalin hal terburuk terjadi pada kita misalnya dibully atau diperlakukan di jalan bagaimana minimal kita bisa ini dengan kalau kita punya apa modal bisa punya bela diri walaupun sedikit atau apa gitu minimal gitu kalau tidak sama sekali kita akan tetap samanya kita gak bisa pede gak bisa ini akhirnya sudah saya pikir itu terus saya di keluarga saya anak laki tertua adik-adik saya banyak kalau mereka di apa-apain saya bisa bilang sampai menang jawab itu pikiran saya gitu dan saya terfokus belajar puji Tuhan ternyata bisa berprestasi juga dan waktu itu jadi andalannya Jawa Timur waktu itu untuk dicapur tarung derajat waktu itu saya dan kakak saya kenapa kakak tidak pilih NTT waktu itu NTT belum ada caburnya iya justru nomor tarung derajat kakak bisa isi NTT belum ada tarung derajat belum ada pengurus provinsinya jadi tidak ikut terlibat di PON NTT itu terlibat di PON pertama itu di tahun 2012 oh ini 2004 masih gelap ya 2004 itu hanya 18 provinsi yang sudah ada nah 2008 itu sudah ada berapa seter 20 itu NTT belum ada NTT itu ikutnya mulai 2012 waktu PON di Riau PON di Riau saya wasit PON di Jawa Barat 2016 juga saya wasit oh udah wasit kemarin di Papua wasit juga itu saya masuk tim pelatih DKI oh itu oh diminta untuk jadi saya masuk tim pelatih DKI untuk cabur tarung derajat nah arsiteknya ini ditinggal berarti oh tetap jalan waktu kuliah ini cerita waktu saya belajar itu kan waktu itu kan kuliah sambil belajar arsitek tugasnya banyak cuman saya tetap bela diri penting bagi saya dan satu waktu saya baru kuliah satu semester Bapak meninggal tinggal Ibu sendiri saya tetap fokus akhirnya sudah jalan ke atlet ada kan puji Tuhan bisa membantu untuk biaya sekolah adek-adek bisa adek saya untuk di Malang tidaknya Ibu biayain tapi saya masih bisa bantu untuk yang lain-lain bisa makan buat apa gitu dari prestasi ternyata ditekunin ternyata ya manfaatnya itu terus kuliah tetap jalan karena saya kalau enggak kalau enggak berada di jalur atlet itu kuliah saya juga akan terbang kalah juga karena biayanya ditopang dari situ ya teman-teman yang lain kalau saya enggak jam ini saya harus tidur jam ini saya harus kerjakan tugas jam ini saya harus latihan itu saya berusaha tertib setiap hari seperti itu disiplin berarti ya oh beda banget ya beda 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 sama semua bukan cuma saya semua eh kuliah atau atlet pilih satu nih kita dan lucunya waktu waktu tugas akhir saya tugas akhir arsitek itu kan kita buat konsep desain habis itu kita desain jadi waktu itu tugas akhir itu kan saya kan konsultasi tugas akhir ke dosen pembimbing dan saat bersamaan itu saya lolos pon di prapon kan tapi dosen saya milih suruh milih kamu pilih ini dua-duanya ini kamu pilih mau fokus pon atau tugas akhir terus yang saya bilang kalau saya sarankan kamu fokus tugas akhir biar kamu lebih fokus tugas akhir kamu bisa lulus tapi kalau pon saya bilang bu saya pilih dua-duanya alasan apa kamu pilih dua-duanya ya kalau pon kalau tugas akhir saya gak lulus sekarang mungkin kali berikut saya bisa lulus ya kan mungkin kali berikut saya bisa ulang tapi kalau pon kali ini saya tidak ikut saya mungkin tidak punya kesempatan lagi karena umur lewat ya umur lewat terus saingan kan pasti ada lagi kan gitu ya terserah kamu tapi saya sarankan ya siapa tau dua-duanya berhasil ternyata pon emas tugas akhirnya lulus 2004 itu 2004 ini main bola pensiun kampus DO dosen ngeliat kan saya saya udah 8 tahunan di kampus kan saya main 8 tahun di kampus tapi 2 tahun itu saya cuti tapi kan biasa kalau arsitek atau misalnya keplanologi itu banyak proyek-proyek keluar kan ya saya sambil kerja juga terus 2 tahun saya cuti tahun 2000 itu saya cuti saya di Jakarta itu ngamen di bis kota karena apa lagi tidak ada biaya iya saya pertama kerja dulu kerja jadi bodyguard habis itu kerja jadi security habis itu beli gitar ngamen saya kayaknya ngamen lebih bebas dibandingkan jadi bodyguard kalau security duduk hitung jam aduh ini jam berapa pulang tapi kalau ngamen naik dari uki naik dari uki turun di kontak kemana bebas jam ini pulang dan duitnya besar jadi pengamen iya tapi ada ada orang kasih uangnya itu karena suaranya bagus atau karena takut waktu jadi pekamer kasihan mungkin itu yang ke Jakarta berarti di Malangnya masih kuliah kuliah cuti ambil cuti cutinya 4 semester berarti ya 2 tahun iya tahun 2000 sama 2022 ke Jakarta niatnya apa awalnya ya cari kerja lah gitu kan oh cari kerja ke Jakarta tapi disini banyak saudara di Jakarta keluarga disini juga oke waktu itu kita tinggal di Cawang wah banyak jadi disitu kan ada om saya ada ada apa kakak saya banyak gitu jadi pagi-pagi itu mereka kan mereka kan ada yang kerja juga ada yang masih cari kerja akhirnya ada kakak jawabnya pastor bilang udah kalian di kerja di ini bantu kerja di gereja sana mereka kalau pagi-pagi kami keluar rame-rame nih yang bujang-bujang ini rame-rame ada 7 orang keluar sama-sama mereka 6 ke gereja kerja di gereja saya sendiri naik bis kenapa saya punya pilihan yang ini saya lebih baik di jalanan lebih pilih mau menitik alih jadi bung glen saya bisa lagi bung glen waktu itu soal suara itu urusin belakangan dulu yang penting mental dulu saya nyanyi dulu tapi yang penting nada masuk nada masuk aja pokoknya salah benar sikat saja gak main dulu apa security dulu security dulu security dapet dari siapa teman waktu itu ada ada yayasan dari forest juga gitu kan buka lowong security tapi masuk security tapi saya tidak pakai itu tugas saya itu hanya ngawal bos ngawal apa orang itu yang keluar-keluar jadi kayak bodyguard waktu itu kan kasus waktu itu peralihan dari perusahaan itu kan awalnya kan dari ini terus diambil alih oleh asing investor gitu kan terus orang-orang lama yang berada disitu yang biasa dengan ya main ini tidak nyaman akhirnya apa demo kiri kanan jadi kalau mobil operasional dari perusahaan itu jalan kemana jalan ditahan direbut supirnya dipukulin jadi kita tugasnya untuk ngawal-ngawal orang itu berarti fight-fight sama orang kantor juga ya di sepatu boot itu isi pisau di bawah ini sepatu boot diisi pisau di bawah ya taruh di bawah pisau kita punya kartu izin bawa senjata ada tapi kakak tidak nyaman di pekerjaan itu setelah saya pikir jam kerja itu 12 jam kerja bosan terus kita ini saya orangnya orang bebas kan kayak aduh kayak terikat sekali yaudah saya kerja ya sebulan ya saya keluar lebih mending nyanyi ya bagi-bagi suara main-main nada ya itu kalau jadi pengamen jurusan apa aja tadi cawang uki sekarang dari waktu itu kan pengamen waktu itu pake daerah-daerah kan oke oke masuk daerah bisa-bisa oh ini kan habis dan mereka kadang-kadang ngeliat karena fotonya cepat waktu badan saya kan gini mereka malah pikir saya intel jadi mereka biarkan saja tapi jangan betul-betul kake intel nih teradak jadi ada yang usil tuh di jalur itu aman aman ngaman ke bis berarti naik bis lagu apa yang suka dibawain ya tembang kenangan lah lagu favorit tau pance pondak ya pance triombisi triombisi tidak paham kan triombisi tau 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 yang tiga orang tau tau satu suara tinggi satu pokoknya penting lagu-lagu itu soalnya nada itu urusan belakangan penting mental dulu tapi itu menghasilkan tidak sih kakak gitu kan jadi waktu itu kerja sekuriti saya gaji satu bulan tuh dengan enam ratus ribu satu bulan enam ratus ribu tahun berapa tuh tahun dua ribu 24 tahun yang lalu itu gaji sekuriti enam ratus ribu itu dibilang tinggi kakak saya kerja di perusahaan sekuriti juga gajinya empat limpuluh dia sampai iri bilang enak sih kerja disitu bisa enam ratus saya disini empat limpuluh padahal dia karyawan tetap waktu itu di perusahaan yang beda tapi saya keluar terus saya ngamen setar saya jam jam sepuluh jam dua saya sudah pulang itu udah ngantongin uangnya setar 70-80 ribuan 70-80 ribu sehari kali sebulan 2 juta tapi saya tapi gak setiap hari saya gitu dalam seminggu paling lima hari dua hari saya pingin santai juga istirahat lah ya tapi paling tidak masih lebih tinggi daripada jadi tiap tiga hari tuh di Cawang kan depan ada Bank BCA kan yang dekat suara pembaruan itu itu tiap tiga hari tuh orang bank bingung saya tiap hari datang setor tiap tiga hari bulan tiga hari datang setor uang uangnya inilah yang kakak simpan untuk balik lanjut kuliah lanjut kuliah jadi itu memang akses dari sana akses administrasi dari kampung putus memang ya kan ibu sendiri iya iya maksudnya jadi putus jadi kakak yang topang itu kuliah sendiri jadi ibu biayaan kakak kakak saya yang sulung cewek dia tetap kuliah saya cuti adik saya SMA SMP kan kita lima orang harus gantian ya iya kan ibu sendiri memang terus yang yang mensupport saya kan adiknya bapak yang disini juga saat itu dia saat tahun 2000 tuh beliau nikah jadi dia baru selesai nikah jadi saya tidak mau ganggu dulu saya di Jakarta akhirnya berapa tahun? waktu itu saya setahun untuk balik lagi ke Malang? balik lagi ke Malang udah ada uang nih buat kuliah kuliah lanjut kuliah habis ya kalau kita kalau kuliah terus tidak ada pemasukan pasti habis juga kan cuti lagi saya ngajar di Pustik Brimopat Tukosek ngelatih disana tarung derajat tarung derajat disana bentar kakak waktu di Jakarta itu dua tahun tarung derajat ditinggalkan? setahun setahun saya disini ditinggalkan tarung derajat kadang-kadang main ke tempat-tempat latihan yang ada disini berarti artinya masih tetap jaga fisik ya? tetap latihan tiap hari di rumah latihan kan sebelum jadi pagi saya berangkat ngamen jam 10 itu bangun pagi jam 5 memang saya udah terbiasa bangun pagi jam 5 jam 5 itu orang masih tidur saya udah olahraga latihan pas mereka udah bangun saya udah keringat udah selesai kakak tidak pernah tes tentara polisi dan lain sebagainya? tidak cuman waktu PON tahun 2004 persiapan itu dibilang kalau kamu medali emas PON bisa perwira karir begitu setelah dapat emas wah wah Lieutenant Dua nih sebentar lagi nih terus diminta fotokopin ijasa antar kesana saya antar ke ketua harian yang provok itu kata dia yang bilang gitu kan nanti dia ajukan ternyata sampai batas usia tidak ada kabar saya cabut saya kecewa saya cabut wadah tinggal sebulan lagi mau ada kejuaran di Jakarta ke jurnas saya cabut pindah ke Jakarta udah akhirnya lanjut sini latihan kerja langsung menetap di Jakarta itu pada akhirnya berarti yang 2004 itu salah satu pencak kejayaan ya kuliah beres PON dapet emas dapet emas palembang tuh sudah di palembang juga ya katanya cuman waktu itu kan kalau dengar kabar pas tahun 96 itu ada PON ada anak eh tahun 2000 ya ada anak uner kampus saya unit reseller di Kemalang itu ada yang dapet emas di PON tuh dia masih kuliah langsung beasiswa saya tuh dapet emas PONnya pas tinggal tunggu wisuda doang kalau tidak bisa dapet beasiswa berprestasi akhirnya saya bebas apa biaya uang sudat toga apa semua itu saya bebas itu dibayarkan apa dibebaskan kampus atau dibayarkan oleh dibebaskan kampus provinsi dibebaskan kampus oh kampus yang apresiasi dari kampus wah kalau kakak seandainya PON pas waktu datang ke Jakarta itu ada PON tidak jadi cuti tuh lanjut tuh waktu itu eksibisi iya maksudnya kalau itu kan cuti karena tidak ada biaya seandainya sudah juara PON sudah bisa ada biaya siswa kakak tidak lanjut kakak tidak jadi cuti dong iya pasti lanjut kuliah orang ada biaya siswa iya 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 tapi ya takdir takdir intinya gini banyak ya banyak teman-teman jadi saya tekunin aja jalannya gitu pasti satu asat akan ada hasil jadi waktu saya latihan ada juga waktu pertama dia latihan bila diri tuh kayak diledekin saya cuek aja tidak peduli ya tidak peduli kan buat apa pikirin kata-kata orang iya fokus orang hidup-hidup saya gitu kan terus selama kuliah pun saya fokus jam ini saya harus latihan jam 9 malam tuh saya sudah tidur mau teman-teman kemana-mana bisa nonton bolok seri A di kamar saya ada TV mereka kalau mau nonton oke pinjam kunci kamar kalian mereka nonton di kamar saya saya tidur di kamar mereka mereka mau nonton saya pagi silahkan jam 5 pagi saya pindah kamar saya kalian harus sudah keluar dari sini iya seri ya subuh biasa saya gitu pokoknya saya harus tertip waktu disiplin dari situ dan persiapan pon itu juga 9 bulan itu latihan 1 hari 8 jam tapi yang bikin kakak disiplin itu adalah tarung rajatnya atau apa karena salah satu bela diri itu salah satu manfaatnya juga kan kita jadi disiplin ya satu situ terus pertama dari karena kondisi kita juga kondisi ekonomi saya tidak menunjuk mendukung saya untuk leha-leha seperti teman-teman yang lain saya harus berjuang berjuang saya harus tertipaktu semua kan gitu kalau dia udah tajir dari sana sih leha-leha saya kos di Jogja satu tahun berapa? berapa? 1.400.000 satu tahun coba dibagi perbulan berapa? iya gambar banding luar itu pun bolongan besar-besar di pintu tapi bebas ya kosannya? tidak bapak kos tinggal di depan jadi di belakang rumah bapak kos itu kosannya itu di belakang rumah bapak kos oh loh kosan ini juga lumayan ini juga ya apa? apa ya kalau bahasanya merih ya merih ya? merih itu kayak sederhana juga ya cukup sederhana juga ya iya kamar-kamer di luar 1.400.000 satu tahun bukan yang mewah-mewahan gitu disana saya perbulan coba saya waktu kuliah itu teman-teman saya itu teman-temannya itu kosnya itu mereka perbulan 150.000 waktu itu kan saya perbulan dengan 35.000 tapi kakak ada TV nih kosan itu TV itu TV itu saya pas pulang dari sini ngamen itu yaudahlah kenapa? TV, tape itu barang-barang yang istilah alat bantu buat kami di arsitek bukan itu buat anak-anak anak-anak kami dari timur jujur sih dari timur itu penyelamat itu TV sama tape kompo apa itu itu penyelamat kenapa penyelamat? ya awal bulan dia jadi hiburan akhir bulan ya kita gade buat untuk berbentuk astaga jadi tanggal 20 ke atas dia masuk ke gadean dulu saya gila ya kalau buat jadi RCT kan oh iya misalnya kayak itu inspirasi ya jujur ini kalau maaf ya anak-anak timur yang jaman-jaman itu kuliah kalau saya omong mereka tidak ngalami itu mereka bohong apa? saya bilang akhir bulan semua pasti pernah gade TV gade T pasti ada jadi saya bilang kalau awal bulan itu barang jadi penghibur kita buat untuk nonton musik begitu puter lagu tapi begitu di atas tanggal 20 itu barang itu masuk ke gadean untuk apa? nyelamat kita sekolah masuk sekolah masuk sekolah dulu masuk sekolah dulu saya ingin sekolah iya ini kalau mereka tidak relax takut tidak relax dari bawah sudah sudah tajir berkelimang berkelimang amin mana ada berkelimang berarti itu selama kuliah biaya sendiri semuanya ya udah sendiri ibu tapi saya itu jadi gitu ibu tetap tetap peran ibu tetap tapi kan saya anak kan pas-pas di saya itu saya bilang udah ibu kan kasihan kan banyak akhirnya saya bilang udah ibu misalnya kayak di pas di tahun keberapa adik saya bilang udah ibu siap uang ini saja nanti makannya saya yang tanggung buat uang sekolah saja nanti sehari-hari-hari saya yang untuk sambil saya juga kan waktu kuliah itu kan saya kan basicnya dari STM kan bisa terus saya kan suka gambar kan terus secara desain tidak ngomong apa tapi saya istilahnya diperhitungkan juga lah di kelas jadi teman-teman yang mau tugas akhir apa bantu saya dong saya bayar itu saya bisa ngerjain itu juga oh joki iya ngerjain tugas-tugas teman-teman jadi kadang-kadang tuh kadang-kadang tugas yang biasa desain tapi waktu dikasih satu bulan nih teman-teman yang ya mohon maaf yang punya lebih itu kerjain punya saya dong saya bayar jadi saya harus kerjain punya mereka dulu tiga minggu sisa saya seminggu untuk ngerjain saya nilai mereka lebih bagus tapi kalau secara skill secara skill jangan dulu saya dapet duit supaya bisa ngerjain tugas saya iya 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 kalau saya gak ngerjain punya mereka itu jadi gitu ambal sula ambal sula ambal sula cari duit dulu baru kerjain tugas ya itu sisanya pake buat makan iya gitu nah dari Malang itu akhirnya ke Jakarta ke Solo dulu ke Solo mikir apa di Solo sebulan saya gak kos di Solo ya pingin cari kerja tadi jadi saya kan di Malang kan atlet gini-gini kecewa dengan itu pas mau kejuara saya cabut-cabut pertama kan ada teman di Solo sampai di Solo saya satu bulan aduh orang Solo pada ke Jakarta saya di Solo eh lebih baik saya ke Jakarta sih timur 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 tetap timur mindset ya akhirnya ke Jakarta lah itu di Solo gak dapet kerjaan tuh Jakarta juga bertemu nganggur datang penganggur dep kolektor dulu dep kolektor dulu oh Jakarta iya Jakarta cari-cari motor oke terus saya teman saya kan teman saya sekarang dia pengecara sekarang waktu itu dia juga dep kolektor juga waktu itu masih kuliah juga waktu itu bro ayo besok ikut saya ayo ikut jalan nih kita kejar mobil nih kejar mobil nih kejar-kejar mobil masuk tol kita hanya berdiri luar kita pakai motor kejar mobil pakai motor mobil masuk tol kita hanya berdiri luar begini terus ya sudah saya kayaknya saya tidak ini tapi saya masih jalan teman lagi ngajak ayo motor dep kolektor motor motor teman ini dia sekarang dia tamatan akademi maritim sentar di Cilacap sekarang kerja di kapal kapal dulu masih nganggur sama-sama disini itu itu kita cari motor kadang-kadang dapet motor giliran mau gini kasihan sama itu oh motornya hilang gini-gini cerita sedih ah udahlah balik ada kadang terus itu saya dengan adik saya adik saya juga saya ajaknya jalan ada ini akun itu cari motor dapat ibu-ibu sampai sana dia cerita sedih gini-gini aduh mau pulang dikasih uang 100 ribu 20-20 ribuan karena dia ini untuk ubat bensin tapi kan tidak enak juga kasihan dia saya ambil 20 ribu aja 80-an saya balikin saya bilang maaf saya juga butuh bensin tapi saya ambil 20-an tapi setelah itu saya udah kenapa gak ngamen lagi dulu waktu disini kan di gereja yang ke Jakarta yang kedua ini itu jaga parkir sambil ngamen di gereja tapi di gereja ini maksudnya sama teman-teman apa paduan suara gereja bukan jadi orang keluar gereja nah kita di tempat parkir oh ada yang begitu ya ya karena waktu itu kita ada ada panitia untuk natal selama gitu terus jaga parkir apa semua mau milih yang mana saya ngurusin ngamen sama jaga parkir saya bilang gitu oh jadi nanti orang keluar dari situ ada nyanyi-nyanyi yang di parkiran mereka kasih uang kasih uang gitu oh benarik ya 4 bulan itu kita dapat 12 juta nah itu kita pakai buat pakai buat kegiatan rekoleksinya anak-anak muda gereja di tempat kita untuk rekoleksi di puncak uang itu dari itu amin gak balik ke bis tapi ya gak yang ke Uke Cawang lagi pindah ke situ ke gereja itu nah terus bisa jadi bintang film kalau dari bintang film itu mungkin lebih dari bela dirinya sih awalnya dari sebelumnya saya jujur saja saya berterima kasih sekali dengan saya ikut bela diri Tarung Derajat peran Tarung Derajat itu sangat besar jadi kemana-mana ya kalau saya tidak ikut bela diri itu mungkin awal mulai dari film ini karena dari bela diri sebenarnya jadi pertama sebelum Derajat itu saya pernah di tahun 2007 apa ya 2007 2007 itu di Sang Dewi yang pemeran utamanya Fulan Humonggio itu saya sambil kerja di konsultan cuman saya belum belum terlalu terikat banget jadi arsitek tuh terus teman-teman telpon mau ikut shooting gak malamnya apa besok pagi pas besoknya kan libur kan libur kerja oh boleh kalau itu jadi apa ya kita ini jadi petinju udah jalan sana oh shooting film jadi teman sasananya Fulan dia kan dia pemeran utama kan cerita tentang tinju kan kita itu dari pagi jam 6 tuh udah nyampe orang shooting jam 12 siang mulai jam 6 jam duduk bodo-bodo harus sudah begitu sudah mau shooting kita pokoknya pekerja hanya mukul samsak saja dari jam 12 siang sampai jam 10 malam hanya mukul samsak tenaga habis waktu selesai dikasih amplop buka gini 100 ribu kan ekstras kita hitungan ekstras sudah terus wah gini ya tapi udah setelah itu udah tidak ada tidak lagi cuma iseng saja iseng saja waktu itu pas daun 2008 saya pindah kerja di kontraktor kontraktor pas tanggal 2 3 Desember 2008 2009 kan saya nikah pas 23 Desember 2009 tuh malam sorry-sori teman-teman SMS teman-teman dari Tarung Dren Jakarta nih SMS kan saya bantu ngelatih di Kuningan kan di pasar festival SMS nanti malam nonton bareng film Ranto ya filmnya Iko Waisok gitu udah malam datang ternyata bukan nonton bareng film Ranto ternyata mereka mau di casting jadi ada 5 orang yang mau ikut casting kita datang ada 10 orang kita yang 5 ini tidak ikut casting karena 4 nya itu kan karena sama-sama teman-teman mereka kerja kantor pulang mampir ke situ yang 5 orang ini 5 orang ini udah punya kerja semua cuma mereka pingin juga ke film kan ada yang mahasiswa ada yang ini saya datang pakai celana pendek pakai baju kaos sama istri-istri lagi hamil 2 bulan waktu itu datang ini mau nonton bareng kok ada orang bawa kamera ini semua ternyata mereka mau di casting saya datang saya bilang maaf ya ini sebenarnya kita mau di casting ada mereka mau buat film action kemarin cari-cari ke tempat-tempat latihan bela diri mereka ke tempat kita ke Tarung Derajat di Kuningan nanya mungkin ada yang mau ikut casting mereka 5 orang mau ikut casting oh yaudah saya nonton saja dari 5 orang itu disuruh buat 2-2 orang pasangan untuk buat koreo fighting saya bilang satu kan pasti tidak ada pasangannya ya sudah lah saya bantu jadi pasangannya disitu biar genap 6-22 selesai casternya bang saya boleh foto abang boleh foto abang boleh minta nomor handphone abang boleh saya kasih seminggu kemudian saya yang dipanggil yang 5 tidak yang 5 tidak hubungi tapi saya kerja saya kan saya kerja di kontraktor jadi tiap hari telpon sampai oh tidak bisa karena saya kerja pulang kerja jam berapa saya bilang pulang kerja dari keluar kantor jam setengah enam berarti gitu boleh ke kantor saya bilang kantornya dimana PH nya di Tanah Abang kantor saya di Bantar Gebang saya bilang kalau saya dari sini jam 6 saya sampai saya bisa jam 9 oh tidak apa-apa kami tunggu sampai jam 10 pun kami tunggu tapi akhirnya selama seminggu saya tidak datang saya bilang mohon maaf saya kerja jadi ya sudah dibatalin saja dibatalin tidak ada informasi lagi tidak ada kabar lagi itu untuk film Brandal Brandal oke yang jadi direct 2 kan sebenarnya itu terus bulan Juli anak saya lahir Agustus saya risen risen dari kantor ajukan risen bos saya tidak mau dia bilang gini kau tetap karyawan saya tapi kau tidak perlu masuk kantor kau mau kerja dimana sih terserah mau di rumah mau di mal mau di apa yang penting pekerjaan boleh selesai gak usah harus di kantor kan kamu desain katanya gitu ya sudah akhirnya sudah saya tetap karyawan tapi tidak masuk kantor pas tanggal 23 Desember 2010 anak udah lahir udah limbulan pas lagi lagi cari-cari baju buat anak dapet SMS di taksi dapet SMS selamat malam bang ini dari Maya merantau film saya boleh telpon abang oh boleh bu ternyata Maya ini ibu Maya Barak kakaknya Reno Barak istrinya Evan Geret sudah darah deret dan telpon bang dulu kami pernah panggil abang untuk film berandal tapi karena ada satu hal film berandal kita pending dulu kita pending dulu kita mau duluin serbuan maut jadi awalnya serbuan maut akhirnya tapi keluarnya deret dan disini kita lihat abang kayaknya cocok untuk jadi satu karakter disini oke saya bilang gitu kapan abang bisa ke kantor saya bilang ini saya mau natalan dulu mungkin setelah natal jadi janjian tanggal 26 26 Desember 26 Desember jam 12 siang di Merantau Film di kontepan hotel milenium di benar abang jadi saya sampai disana jam 12 saya sampai disana masuk di hall di bawah di pihak kan tiga lantai empat lantai kan di hallnya di bawah itu penuh itu rata-rata fighter semua datang mau casting fighter badan kekar-kekar semua ini anak teman-teman yang biasa keluar di film mata menyala semua itu kayak orang-orang terlatih semua lah gitu kadang saya tanya pak saya disuruh disini oh mau ada apa saya diminta kesini datang jam 12 oh mungkin mau disuruh casting sama satpamnya oh ini dulu isi dulu form castingnya saya disuruh disini saya bukan tujuan casting saya disuruh disini oke saya bilang oke bang terus saya tanya ke teman-teman yang mau casting ini mau castingnya satu orang kira-kira berapa menit oh ini satu orang bisa 15 sampai 20 menit saya hitung ini kalau ini hitung ini jam 12 lewat ini giliran saya bisa jam 7 malam ini saya bilang gitu akhirnya saya sms aja bu Maya mohon maaf bu saya sudah sampai sudah sekitar 10 menit sudah dibawa langsung telpon di meja security bunyi kan angkat kalau dia tanya bang Gotred yang mana oh saya ditunggu di lantai 3 oke jalan khusus akhirnya security nya antar ke lantai 3 pas di lantai 3 itu ada Kang Yayan ada Jotas Lim ada Evan Garrett saya belum kenal mereka semua eh bang Gotred saya lama gitu kenalan Jotas Lim Jotas Lim sama Kang Yayan lagi latihan Korea untuk fightingnya mereka di The Rate itu Iko masih makan di lantai 2 Iko Wais Iko masih makan Iko Wais yang mana oh yang di itu masih makan di lantai 2 begitu selesai makan tapi waktu Iko lagi makan Kang Yayan kasih materi fightingnya ke saya nah ini materi fightingnya ini nanti buat sebentar tes untuk adegan fighting kamu sama Iko nanti sebentar ini materinya kamu seperti ini yang saya perankan Iko punya jadi kasih gerakan yang banyak hampir berapa puluh gerakan hampir 30 bila gerakan fightingnya panjang disuruh latihan latihan dengan Kang Yayan ngulang 2 kali hapalin sudah tunggu Iko selesai makan ngobrol sebentar kenalan ngobrol sebentar dikasih kesempatan latihan sama Iko setengah jam setengah jam di lantai 4 dia bilang oke nanti latihan sama Iko dulu setengah jam di lantai 4 naik ke atas saya sama Iko 2 kali gerak ya 5 menit Iko langsung turun Geret sudah oke kaget kok 5 menit ya pokoknya Iko bilang udah ayo langsung aja jadi waktu itu instruksinya gerakan kita itu lakukan secara brutal karena Geret mau lihat perkelan brutal brutal karena saya belum tau trik trik film seperti apa kayak tadi kayak tadi belum bisa dia bilang pokoknya kayak kamu bertarung saja pukul-pukul pukul-pukul tenang-tenang habisin tenagamu speed beba habis-habis dia bahas semua gitu jadi itu kayak gitu ya udah jadi saya hapel gerakan saya Iko hapel gerakan dia saya kan pokoknya gerakan saya ini jadi begitu langsung Geret bilang oke langsung tes oke langsung ambil kamera langsung rekam gerakan pertama selesai ikut Geret geleng minta satu kali lagi udah oke ambil dua kamera udah gerak lagi selesai dia geleng-geleng minta satu kali lagi tambah kamera lagi berapa kamera gitu pokoknya pengulangan sampai empat kali dari ketiga itu masih speednya semua tetap brutal habis gitu jadi kena kalau Ibarth waktu itu kena ini pecah ini pecah iya betul karena full full power speed jadi saya kan tidak tahu kontrol kontrol gimana pokoknya Geret hanya pengen lihat gimana brutal speed dan power saat kamu bertarung yang kontrol Iko Iko yang kontrol karena Iko juga ya saya gak tahu dia kontrol apa enggak saya gak tahu karena saya kan baru kalau dia memang dia hapelin gerakannya saya hapelin gerakan saya saya waktu itu tahu pokoknya materi saya ini materi ini saya gak tahu pokoknya ini dia tepis bagaimana saya gak tahu pokoknya ini saya lanjut ini ini saya lanjut ini pas yang keempat gerakan mungkin Iko terlambat dikit atau miss apa sedikit saya gak tahu udah di gerakan yang keberapa udah miss udah gerakan udah pokoknya saya lakukan gerakan saya kena pak di badan terus terakhir saya banting Iko Iko pun jatuh di bawah saya mau seret kan masih ada gerakan lanjut lagi seret saya mau hajar lagi Iko terlambat terkata cedera kasihan Iko kakinya kaki kake injak kake injak kan banting itu saya seret lagi karena emang materinya begitu kan iya iya iko yang wajah oke sudah di stop di stop saya stop kalau gak diteriakan stop saya pasti akan lanjut karena tidak tahu saya karena tidak tahu ini materi saya ini nih dari gitu stop dari itu saya di cut ke stop gitu jadi yang pertama kita yang cut saya tidak tahu cut saya sikat gitu kan stop waktu itu kan kita masih belum paham oh kato disuruh gunting kali ini nah tapi itu selesai Iko di bawah keluar saya merasa bersalah sekali seperti ini saya datang di tes gini kok malah jadi kasihan pemain utamanya jadi cedera Iko tebak risiko minta maaf hidup apa-apa ini risiko risiko saya dia bilang saya juga memang memang kondisinya memang apa saya terlambat dikit jadi memang gini itu bukan kesalahan kamu memang dan memang akhirnya di lokasi syuting pun ternyata miss seperti itu sering terjadi jadi ada yang cedera-cedera itu sering ya sering saya saju berapa kali di pertarung saya kena hajar dari si Jilio itu karena hajar sini nih telak tapi kan sudah teknik kalau sudah masuk sampai di film di syuting kan si Jilio Parenkuan itu kan gak punya basic gitu kan untuk action gitu dia kan pemain drama jadi disuruh full energi full energi dia hantam disini telak nih tapi syutingnya delaynya 1 jam lebih karena tangannya dia bengkak besar disini kenapa lah dia iya action banyak terus itu hasil-hasil sama Iko itu akhirnya gimana jadi begitu selesai saya minta gitu saya duduk sendiri di luar semua masuk ke dalam selama Pak Toro produsernya itu Arya Sagan Toro keluar intinya Geret suka suka dengan kamu gini kamu pulang dulu tidak apa-apa nanti kita hubungin tapi saya bilang ada mohon maaf bagaimana Iko tadi oh aman itu nanti kita ini akhirnya langsung diterapiskan saya pulang begitu nyampe rumah sampai 5 menit sudah ditelepon besok bisa datang lagi akhirnya sudah berlanjut sampai di peran The Red itu ya itu awalnya bukan peran saya yang itu oh bukan saya hanya yang gerakan yang dikasih tau itu itu tidak jadi gerakan tidak jadi peran itu itu gerakan untuk screening doang ya screening doang tapi kalau untuk 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 materi itu lain tapi saat karakter saya di The Red itu fighting saya memang itu yang di The Red itu tapi yang pimpin pasukan bukan saya itu namanya Otis anak biak harusnya harusnya Otis tapi begitu Otis setelah tantangan kontrak Otis izin bilang dia mau pulang dulu ke biak seminggu nanti baru dia balik lagi Otis itu sebenarnya anak biak datang mau seleksi persita tangerang oke main bola iya terus datang tidak lolos dia tidak lolos tidak lolos persita tangerang mau pulang kesana tidak ada uang jadi dia sementara di Mes Popua di Tanah Abang Mes Popua jadi kan ingin cari karakter-karakter timur kan Popua mereka datang juga ke Mes Popua nah itu ternyata teman-teman saya bilang oh ini kebetulan ada satu nih dia juga punya basic tinju terus ini lagi Otis ini lagi nganggur jadi yaudah akhirnya dibawa kesana reading Otis yang reading workshop satu bulan Otis ikut workshop satu bulan workshop fighting ini ikut reading dia yang pimpin pasukan kita geng timur itu pas tinggal dua minggu mau syuting Otis habis kan kita tantang kontrak nih DP turun 50% DP turun 50% pas habis turun 50% Otis saya izin dulu satu minggu pulang kampung dulu nanti datang oke yaudah silahkan antar dulu dari hari ini tantang kontrak dana cair hari ini terus besok kan Otis jalan kan besok pagi jam 6 Otis nomor sudah tidak aktif mungkin sampai bantar Otis buang dan akhirnya sudah kita lain tetap tetap ini tinggal 5 hari mau syuting itu telko itu pusing waduh ini anak tidak bisa hubungan lagi nih Garrett bilang sudah saya pilih gothred saja yang pimpin pasukan udah reading langsung reading dan dialognya tidak sama seperti yang di di rate itu dialognya beda di scriptnya beda reading ikut script dan stop tipu-tipu apa sih itu spontanitas semua di dalam ruangan itu oh itu spontan spontan karena kita kita kumpul anak timur semua tau di luar di luar itu kan kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol satu ah kok tipu ah kok stop tipu-tipu gitu begitu masuk dalam tiba-tiba nyeletuk eh kok semuanya apa kok stop tipu-tipu saya terhadap waktu kok tipu-tipu itu otomatis itu otomatis keluar disitu semua kaget cut lihat astrada astrada lihat gini terus patoro kerenan ini udah lanjut dan itu jargon itu heboh di lokasi shooting selama shooting eh kok stop tipu-tipu itu jadi tagline tapi begitu selesai shooting hilang tidak ada tentang stop tipu-tipu begitu filmnya tayang heboh lagi itu stop tipu-tipu itu jadi tagline lah itu spontanitas jadi gak di script gak ada sebagian besar dialog saya disitu tuh spontanitas kita biasanya kita timur aja kalau di script kan beda bagus sekali berarti itu jadi awalnya wah tapi semuanya ini karena tarung derajat ibarat kan dilihat dari karena saya punya basic bila diri dan maksudnya semua perjalanan kakak Godfrey itu ada unsur tarung derajat jadi saya kuliah biayanya dari tarung derajat emas kemudian bisa bekerja jadi pelatih dan lain sebagainya ya seperti tarung derajat film juga tarung derajat basicnya itu kan kalau dari basic itu ya mau bikin apa kan dengan fighting di lokasi shooting jadi memang ya penting sekali ya tarung derajat dalam hidup jadi perannya besar sekali jadi saya saya bilang saya berterima kasih dan saya tidak bisa ngasih apa-apa saya berusaha untuk tetap menjaga tarung derajat berusaha untuk ya tetap melatih untuk membesarkan tarung derajat untuk di untuk di dunia olahraga tapi kalau kakak bos ada unsur tarung derajat di dalamnya ada ada si fightingnya iya kan ada mau kupukul juga kakak bos ini berarti film lumayan ya lumayan kakak Godfrey main Adrian Mateus main saya sepupunya ini kan drama ada actionnya tapi drama ada action ada komedi ada tim tempur semua nih tim tempur semua nih woy ini gawat ini full timur nih otis harusnya diajak nih otis nih jangan otis bawa nomor masih tidak ada simpan bulan saya berpikir mungkin jalan rezekinya kita mungkin harus lewat simpan itu dan dia kan cari cara untuk pulang kan serabaya dikarya kita tidak tahu psikologis iya iya betul jadi ada dari fak-fak nih Muhammad Al-Kathiri jadi lu juga jadi pemain film akhirnya ada kakak Godfrey Adrian gue yang aneh ini kenapa orang jadi acting-acting begini nih nah tapi kan dia acting menjadi dirinya dia kan jadi tukang pukul fighting disitu tapi ini filmnya tentang apa? kakak bos saya menjelaskan jadi ini tentang jadi film keluarga hubungan tentang seorang bapak dan anak perempuannya oke bapaknya Bang Godfrey ya bapaknya itu kan dia kolektor dia punya punya perusahaan jasa keamanan gitu jadi gitu tapi anaknya itu tidak bangga dan pekerjaan bapaknya itu kan berhubungan dengan kayak dunia preman gitu kan diledekin teman-teman lah diledekin teman dia jadi dia merasa kayak aduh walaupun ya dari hasil kerja bapaknya itu dia bisa bergelimeng harta bergelimeng harta segala-gaya tapi secara apa dia tidak tidak bahagia karena pekerjaan bapaknya itu dia tidak bangga gitu kan dia ingin normal-normal seperti teman-teman karena bapaknya pengusaha yang benar-benar jadi gak ada dunia kekerasan gitu akhirnya bapaknya ya berusaha untuk banting setir gitu untuk kebangga untuk biar anaknya bangga sama dia kan gitu dia tuh waktu film ini mulai proses marah-marah ngedumel terus ini kalau bukan gara-gara Ari Keriting gue gak mau nih gambil gimbal-gimbal saya ngedumel dari pertama kali di gimbal waktu di gimbal tuh saya nangis dia di depannya ya saya nangis gatal-gatal kita reading sebentar habis reading langsung oke mat gimbal ada kakak Godford dari siang sampai malam sampai saya pulang masih belum selesai saya menangis nangis dia ini kalau bukan Ari Keriting dikatanya aduh gue gatel 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 terus gatel terus juga kami sampai ledekin wih masa preman menangis gitu memang sakit ya di lokasi syuting gimana seru gak seru jadi gini ini saya kan syuting film itu saya mungkin 20 lebih film ya 25-25 film itu saya rasain beda sekali memang film-film yang lainnya seru seru kita komunikasi dengan sutradara dan teman-teman yang asik cuman yang ini beda sekali rasa perbedaan kenapa entah dia itu main talentnya pemain utamanya atau supporting ekstras semua duduk tidak ada jarak asik dan malah di ruang pemain itu hampir tidak terisi semua gabung jadi satu kalau ada beberapa film yang mohon maaf kita karena itu biasanya bondingnya itu pemain-pemain utama diantara mereka aja yang supporting supporting kadang-kadang masuk permisi masuk permisi jadi kadang-kadang masuk juga malah dia pemain loh tapi karena dia hanya supporting kadang-kadang kayak di ya apa dilewatin aja gitu ya mohon maaf ya bukan apa tapi memang itu banyak kenyataan dan saya merasakan sendiri kalau disini semua kan apa namanya sudah kenal jauh sebelumnya dan memang sering kumpul sama-sama kami gini walaupun mungkin ada yang udah kenal sebelumnya ada yang belum cuman kalau orang timur itu kalau datang udah duduk kumpul 5 menit kemudian sudah tidak ada kalau pengamen kalau pejabat apa apa serjana atau kalau hanya tampak test tidak ada itu yang ada itu bahwa kita nih sama-sama ayo duduk ngobrol lu sama kakak Godfrey tadinya udah kenal duluan sudah dari WIT dulu ya WIT Godfrey jadi bintang tamu juga berarti yang baru siapa yang baru-baru kenalnya tuh Adrian Adrian sama-sama tidak tau kakak kalau saya sudah kenal Adrian sudah lama sudah lama-sama karena Adrian itu kan pelatihnya dia kan teman baik saya oke pelatihnya Adrian Pak Yuli itu kan ya Pak Isbar kita sering komunikasi lah sama-sama apa penggiat bila diri kan kita malah saling respect saling biasanya yang baku tantang-baku tantang di luar-luar tuh orang-orang yang istilahnya tidak tapi orang-orang para praktisi bila diri itu malah saling respect saling menghormat saling menghargai baik sekali kalau di luar ya iya tapi kalau justru yang baku tantang-baku tantang di luar ini lawan ini kalau ditantang misalnya dia tantang nih saya tantang Godfrey untuk naik ke atas ring kalau anda memang jaduh kakak terpancing tidak begitu-begitu banyak yang di sosmed saya komen gitu kemarin ada yang gitu ayo naik di ini event ini sini saya tantang kontrak 10 miliar transfer masuk rekening saya 10 miliar berusaha mau tanding kenapa? saya bilang gitu mau gak? ya kan di satu sisi ya saya usia sudah mau 50 saya sekarang olahraga fokus pilih diri hanya untuk biar jaga diri jaga diri terus jaga performa saya di film action ya karena salah satu film salah satu genre yang saya gelut terlibat juga di itu terus disatiskan untuk prestasi bukan saatnya saya untuk bertanding lagi murid saya anak-anak saya tapi kalau memaksa saya turun sini tantang itu kenapa? kalau terjadi sesuatu saya cacat permanen apa? saya punya tabungan masa depan saya bilang gitu kan 10M ya pikirkan itu 10M jadi kalau saya ah itu saya masih aman tapi kalau saya hanya ikutin permintaan ya orang-orang itu dan bayaran cuman maaf ya bukan kita bukan meremeh kan hanya untuk selesai untuk kita habis terjadi apa-apa sama cacat total habis itu udah saya gak bisa menghasilkan bagaimana saya kasih makan keluarga saya tapi secara kalau kakak lihat yang kayak yang terjadi sekarang ya pertarungan-pertarungan dan lain sebagainya yang baku tantang naik ring oke tidak sih untuk seni bela diri itu sendiri kalau kalau saya maaf ya ini bukan mohon maaf bro teman-teman saya gak tau ya saya ibarat gimana saya bagi orang yang lama 30 tahun di dunia bela diri pernah medali pon pelatih wasit juga yang punya hak untuk bicara dong kalau kalau untuk mereka mau ikut seperti itu hak mereka kembali ke hak mereka kan mungkin mungkin ada disitu ada penghasilan untuk bisa menghidupi mereka bisa jadi gitu cuma kalau mohon maaf kalau dari segi segi apa ya kita sebagai profesionalisme gitu kan seperti ada laki-laki Adrian Matis pernah bilang banyak atlet-atlet yang benar-benar yang serius yang berjuang yang membawa ini kenapa tidak mereka yang diberi kesempatan kenapa justru yang diangkat tuh ini karena mau dibilang artis juga tidak hanya karena viral hanya karena ini tapi ya mau bilang apa karena apa orang sekarang lebih pikir ke bisnisnya kan sesuatu yang menguntungkan mereka rame ditonton itu kan jadi kita tidak bisa tapi kan mereka punya alasan ini bagus untuk majukan olahraga secara untuk memperkenalkan olahraga sekarang banyak orang yang menekunin itu tapi itu bagus tapi banyak kan setelah orang menekun baru sebentar sudah baku tantang lagi dan ini kan rame sekarang begitu satu oh rame kan kenapa karena ada event itu mereka sudah latihan untuk biar baku tantang biar baku ikut naik ke situ juga banyak seperti itu sekarang makanya muncul muncul sekarang banyak yang muncul muncul untuk bisa tampil di situ kenapa dari viralnya itu dan memang ada beberapa juga atlet yang terlibat itu yang saya merasa bukan apa itu hak mereka cuman kadang kasihan seharusnya kalau atlet yang profesional mereka akan tetap berada di jalur mereka harus lewat jalur ini tapi kalau yang udah begitu untuk ke ke entertain bagus untuk memperkenal olahraga tapi untuk secara dari segi apa apa ya ruh dari ruh dari olahraganya itu lama-lama hilang jadi untuk memperkenalkan oke tapi untuk atletnya jadi apa jadi lama-lama jadi kayak apa makna dari bela dirinya itu lama-lama iya iya karena sejatinya bela diri untuk membela diri kalau mau berprestasi ada jalurnya ada jalurnya bukan untuk dipakai di jalanan tentang orang gitu ibarat ya bukan untuk saya yang sering saya juga sebegitu ayo laman saya yuk berani gak gini-gini saya bilang kalau tujuan kamu menantang saya hanya untuk menunjukkan siapa yang paling jago siapa yang paling hebat siapa yang menang udah buat kau aja semuanya ya kan kan sejatinya orang menantang oh kau lawan saya yuk mau gak berani gak kan tujuannya hanya untuk menunjukkan siapa yang paling jago antara kau dan saya siapa yang menang siapa yang paling hebat yaudah kau yang menang kau yang hebat hal itu saja yang kau butuhkan pengakuan itu saja yang dibutuhkan ini sudah buat kau selesai tidak perlu harus berantem karena untuk berantem babak belur ujung-ujung kan hanya siapa yang paling hebat daripada saya babak belur capek udah lah kamu lebih hebat selesai selesai kan ya kan banyak orang yang penantem ada juga yang karena memang untuk nilai jualnya untuk cuman ada juga saya mungkin mungkin teman-teman mungkin sekarang rata-rata mereka yang gitu usia mungkin usia kalau dipantas dibilang anak saya gitu mungkin ada yang mungkin saya omong ada yang tersinggung ya mohon maaf ya karena saya bicara sebagai seorang kakak sebagai seorang atlet juga seorang atlet seorang kakak seorang bapak lah gitu mungkin boleh kalian mau saling menantang boleh tapi jangan sampai kadang-kadang ada juga yang membawa nama suku oh ya mohon maaf kadang-kadang pernah sih ada anak-anak ini nih saya tidak mau tidak mau apa ada yang pernah bilang Flores nih Amboni ini nih saya bilang kalian mau baku tantang boleh silahkan tapi secara personal saja jangan bawa-bawa suku kenapa kami-kami yang pengecut seperti kami yang lain ini ingin hidup berdampingan dengan teman-teman yang dari suku lain dengan damai dengan tenang bersahabar dan jujur dan jujur di dalam film kakak bos tuh itu memang cerita timur kan oh ini cerita timur ya Papua Maluku NTT sudah pasti ada semua di dalam situ keluarganya keluarga timur tapi ceritanya tuh yang bermain itu ceritanya timur umum dan yang bermain dalam itu itu empat itu timur itu semua orang bisa mengerti kok film bahasanya bahasa Indonesia hanya dialek saja yang dialekin maksudnya secara cerita juga itu bukan tentang ada timur yang mengerti soal bapak dan anak perempuan ini cerita-cerita tentang keluarga tentang persahabatan tentang hubungan manusia obatnya si kakak Godfred ini disini kocak ya gak berantem-berantem gitu ah itu rahasia tapi berbeda dengan mungkin ya berbeda dengan kakak Godfred di film-film lain jadi ada dinamikanya kakak Godfred yang berbeda disini nih jadi kalau di film lain kan banyak orang taunya saya kan banyak kaki tangan yang bekerja kan yang berbicara kan kaki tangan dialog saya tuh yang pakai kata-kata itu kurang sekarang dialog banyak dialog saya film-film lain kan banyak kan yang dialog itu kan kaki dan tangan yang keluar dari mulut tuh hanya caci makian caci maki kalau ini ada dinamikanya kerasnya ada kerasnya ada lembutnya ada beramanya ada kocaknya ada tapi gak kesulitan buat yang sekarang nih lebih banyak ngomongnya nih sebenarnya drama dan action tuh apa sama-sama punya ini ya jadi capeknya ya sama ya kalau action tuh capek otot otot capek benar kalau drama tuh di otak kalau drama tuh capek otak jadi kita tidak sekedar hanya menghapal skripnya tapi semua itu harus kita rasakan ya rasakan dulu baru kita bisa supaya bisa sampai sampai ke orang kalau kita hanya sekedar hanya untuk wah skripnya gini saya untuk membawakan ini harus ber-acting saja itu akhirnya hanya ya kita hanya ber-acting tapi rasanya gak ada dan itu dan waktu saya dikasih ini pertama ya memang sih ini pertama saya dikasih drama panjang ya pemeran utama hampir 100 skripul itu ada saya semua gitu kan tapi yang pertama sih waktu sutradaranya recruiting bang kamu percaya sama saya saya yakin kalau kamu yakin ya oke saya juga terus disyater sama ya ini nanti imaginary waduh imaginary lagi ini kok Ernest ini gitu kan Ernest kan Ernest Prakarsa ini kan secara intelektual di dunia perfilman udah kelasnya udah levelnya udah beda kan level ini pasti dia punya tolak ukur yang dia punya inilah aduh gimana nih tapi ya saya bilang selama ini saya berdoa kan karena banyak film yang banyak film yang saya dikasih sempat itu kadang-kadang orang mau kasih saya drama yang panjang semua orang dia tidak bisa drama sampai ada juga sempat bilang coba kau tekun drama kau tidak sulit untuk drama orang meragukan lah orang meragukan pokoknya diragukan gitu saya dalam hati oke memang saya belum pernah drama tapi saya juga tidak punya kesempatan ya jadi tidak diberi kesempatan sekarang ada nih jadi orang orang mengomong gitu tapi tidak tidak memberi kesempatan saya untuk coba dulu gitu coba dulu memang dia gak bisa ya pasti akan kelihatan gak bisa ya kan jadi orang hanya langsung bilang gitu tapi kesempatan itu gak jadi begitu ini ada kesempatan memang pertama saya pikir waduh ekspetasinya Ernest itu kan pasti beda kan orang levelnya udah beda kan dan memang kok Ernest nanya Ari Ari kamu yakin kasih Bang Gotret ini soalnya saya belum pernah lihat dia drama setahun ini selama ini saya lihat dia hanya bakbuk-bakbuk aja gitu kan ya gitu Ari bilang saya yakin terus itu Ari ngomong ke saya ya kalau dia sudah yakin gitu dan ini juga saya pikir selama ini saya tidak pernah diberi kesempatan tiba-tiba ada kesempatan ini mungkin selama ini mungkin Tuhan bilang kau berdoa mungkin saatmu belum ya belum mungkin inilah waktumu ya sudah saya terima oke ya Ari saya terima dan coba kita apa jalan saya siap semoga saya akan berusaha memberi yang terbaik ya kegiatan prosesnya selesai hasilnya saya tidak mau ngomong ditonton dulu baru silahkan memberi nilai tonton berarti 3 hari lagi ya Mat tayang 29 Agustus jadi bukan bukan hanya 29 Agustus ya mulai 29 Agustus kalau masih ada kerjaan nih 29 nonton 30 vol soalnya ada pertanyaan kemarin ya 29 saya lagi tugas keluar mesok-mesoknya masih bisa iya orang pikir 1 hari doang nonton karena ada Mamat Al-Kathir ada Abdur Arshad tidak nontonnya karena memang bagus ada yang main-mainnya nih kasih tau dulu ada ada debutan loh jadi semua di film ini banyak debutannya oh iya Noella debutan oh Noella main ya debutan saya debut pertama drama komedi drama pokoknya drama drama komedi terpanjang lah gitu debut sebagai pemeran utama ini ya anaknya Ruliner Kak Putri kalau Putri itu sudah dia juga sudah cuman dia kan di presenter kan dia di film ada di seri sih CT seri terus di Timur Matahari dia juga itu perannya panjang kalau yang debut benar-benar debut itu ya saya saya di sebagai main talent drama panjang Glory yang Glory Hilary yang jadi anak Rika Boss itu benar-benar memang dari kelas kosong gitu kan terus Noella kan dia hanya nyanyi pertama kali untuk film ini Noella Cun Funky Papua Cun Funky Papua itu hanya dance orang kan kan dia kan dancer kan ini pertama kali Adrian Matej Adrian Tres jadi sini kita tidak membedakan dia perannya sedapet sedikit atau besar semua punya peran sama-sama karena bagi saya jangan orang kadang-kadang menganggap dia perannya kecil enggak peran kecil itu bisa memperkuat cerita itu berarti dia berarti besar ya itu maksudnya saling support satu sama lain kadang-kadang orang kan menganggap wah ekstras walaupun kadang-kadang pusing ya ekstras itu ekstras itu penting sebenarnya karena kalau tanpa ekstras cerita gak kuat hambar satu tempat kosong dan Mamed sebagai Ronaldo kuateh di film ini ya tidak saya sebagai karate kid saya Reggie sebagai Reggie merah kuning hijau dan yang selama syuting ini aduh kejadiannya kayaknya dibilang terlalu banyak binat kebanyakan sama gue ini maksudnya karena semuanya sama rata maksudnya tidak ada ya kita pas cut cut selesai rame-rame kita hilang keluar sutradara harus cari lagi padahal cut hanya untuk teknotek berikut berarti kan tidak sampai 2 menit 3 menit bubar bubar sutradara makanannya kan sendiri biasanya khusus abis kosong ada kritik makanannya tidak tersisa kita ambil semua bawa jalan itu mereka saya tidak berarti hari pusing ya cukup pusing ada yang telat datang syuting karena baru pukul orang di peramuka maaf itu telat kenapa tadi di jalan ada masa jadi kita pukul orang dulu pukul dulu kenapa pukul habis dia nantang itu anak-anak dan itu fighter dua-duanya itu fighter dan ini Adrian betulan jadi fighter disini Cun dancer Noella penyanyi Jerry Jerry fighter jadi banyak lah banyak ini lah warnanya itu Teddy Aditya jadi jadi keyboardis pemusik Kakak Bos ya pokoknya tonton di bioskop terdekat Kakak Bos jangan takut ya bukan orang timur ini orang Sunda nonton gak? nonton lah aku nonton dapet premier nonton di premier kemarin ya udah nonton karena kemarin yang nonton tuh orang dari berbagai suku dan saya di Semarang Kakak Bos di Samarinda Samarinda Ko Ernest di Medan Arif Brata dan Reynold di Makassar yang lain di Jakarta dan ini semua responnya orang ya puji Tuhan semoga saya pede sih pede-pede ya oh pede banget saya sudah baru pertama saya sudah berdekat saya pede sih kalau orang menyaksikan nonton itu yang salah yang kayak aduh ini kan film timur itu yang salah karena film ini untuk umum sebenarnya ceritanya juga bapak sama Anda soal rumah cuma ini potret mungkin Anda akan melihat orang timur kaya ini nih selama akan menceritakan timur susah susah air susah sekolah susah fasilitas kesehatan anak sekolah internasional oke oke gitu bisa ini pakai jam-jam emas glamour grande oke jadi timurnya tuh kaya gitu punya perusahaan sendiri gitu jadi sesuatu yang berbeda lah di dunia perfileman ya ada nuansa begini gitu dan semua apa namanya main talentnya terus kemudian supportnya tuh rata-rata timur ada kok Ernest juga Asia Timur Asia Timur juga warna tersendiri Yori Asia Timur juga Eca Asia Timur juga ya Asia Timur jadi kita cuma Indonesia Timur sama Asia Timur ya pokoknya saya kemarin sebelumnya deg-degan tapi pas nonton saya pede sih yang penting nonton aja nanti kalian review sendiri banyak juga ya banyak orang yang begitu baru melihat trailer sudah begini begini trailer tuh 2 menit jangan lihat 2 menit langsung menggambar kemarin saya nonton di Summer Indah di samping saya kan ada yang nonton juga wah ini habisin ini nih wah kok beda wah ini habisin karena dia terbayang dari trailernya itu gila itu pendapatnya dia ya saya jadi saya bukan saya bohong apa gitu jadi teman-teman trailer itu jangan melihat dari trailer langsung gini trailer itu hanya 2 menit itu menceritakan mungkin 0, sekian persen dari cerita itu iya iya pokoknya nonton utuhnya langsung kemarin tuh lampu menyala orang lagi lagi apa namanya nonton pas udah beres lampu menyala itu plus oh iya keren soalnya terus berik dan panjang jadi saya pede tuh disitu kayak lihat reaksinya nih di momen-momen tertentu yang saya harapkan meledak yang tidak diharapkan pun meledak gitu loh dan itu penonton asli kan mereka beli tiket untuk nonton itu jadi kalau kalian mungkin mungkin banyak yang ini kan karena mereka pemainnya jadi mereka ngomong gini ya nanti nonton sendiri silahkan memberi nilai mau apapun penilainya kami terima mau kritikan ujian itu karena karena film ini kan seni seni peran jadi seni ini tidak memiliki nilai tidak memiliki nilai jadi disini tidak ada nilai nilai apa istilahnya patokannya apa karena tiap orang punya penilaian berbeda-beda jadi mungkin ada yang mau bilang si A menurut si A oh ini begini si A tidak salah tapi sebelum untuk menilai itu harus ditonton dulu baru memberi nilai jangan belum nonton udah menilai jangan lupa tanggal 29 Agustus 3 hari lagi di bioskop seluruh Indonesia kesayangan Anda pilihan terdekat silahkan nonton kakak bos ya panjang DG story take ke mama Alkatiri take ke semua terserah bebas intinya nonton karena kalau kalau 2 juta kakak Godfrey kemarin janjinya ya ada mau tidak ada mau pukul 2 orang ya 2 juta pukul 2 orang 3 juta pukul 3 orang pukul 4 orang saya nih yang sudah sepakat kalau 3 juta saya gimbal ulang sumpah lu saya kan yang dikejarkan yang dikejarkan kan kalian bertiga 3 juta sama tembus coy pemeran utama Anda Anda juga jadi kan tidak ada yang ini saya santai-santai kalau 2 juta bagaimana nih kalau 2 juta mau bikin apa sebagai bentuk syukur lah bikin apa 2 juta apa ya ngamin ulang diuki oke siap 2 juta 2 juta kakak Bos jangan 2 juta 3 juta 3 juta saya ngamin ulang 3 juta kakak Bos akan ngamin ulang melalui di jalur jalur yang masa muda waktu itu tapi saya tidak bisa main gitar dari saya udah ini nih apa tuh ada yang main baru saya nyanyi ada terserah bawa orang bawa orang sewa siapa terserah yang penting tapi bis sekarang tidak bisa lagi buat ngamin bisa bisa masih bisa ada kopaca kopaca masih ada sekarang gak ada lagi busway semua sekarang bisa tapi bisa ada bisa lah pokoknya ngamin di daerah-daerah yang lama itu mau ngaminnya itu dari warung ke warung mau apa terserah oke 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 ya 3 juta ya bagaikan tangan tangan ulang selama 3 hari ya 3 hari kalau saya gimbal sampai turun layar 3 juta bertembus saya gimbal berturut layar 3 juta bertembus 3 hari 3 juta 3 hari 3 hari ngamin ya berturut-turut oke ya siap siap deal ya deal oke potong ini ya 3 juta gak amin ulang lu gimbal lu pasti gimbal saya takut kemarin saya liat transport kayak aduh 3 juta mudah-mudahan ya amin 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 saya tadi berapa saya berapa 3 juta sama amin 3 juta di gimbal saya ngamin ada di kebanjuruki abdul botak abdul botakin botak tapi saya bilang sabar dulu enak sekali kok jadi sehat saya jadi berantakan di rambut disuruh gimbal botak kan enak mending dua-dua gimbal sama abdul gimbal disuruh tarik lagi kan dua-dua gimbal aja iya mending dua-dua gimbal abis itu dia botak silahkan jadi saya ikut bernasar juga nih seperti kalian ya itu ngamin kan ini film bersama kita semua ngamin ya 3 juta ya oke 3 hari sip mantap mantap 3 hari oke kakak Godfred kita masuk ke ultimate team jadi ultimate team itu kita biasa suruh bintang 6 untuk susun formasi sepak bola tapi kali ini karena yang hadir depan kami adalah perai medali emas pon terus atlet juga wasit juga sekarang sudah pelatih juga jadi kita mau suruh untuk fighting saja sama ini deh sama bintang film deh juga iya sebelas fighter film film oh iya ini apresiasi juga buat teman-teman ekstras ataupun ini fighter ya yang Indonesia atau Indonesia bebas Indonesia atau luar bebas bebas intinya yang 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 satu ini lah satu jalur jalan gitu ya fighting film lah fighting film yang memang mereka kadang di calling buat fighting gitu bukan atlet-atlet film atlet kayak petarung kayak petinju bukan ya bukan-bukan fighter-fighter fighter-fighter oke sesuai jalur ya sebelas oke ya dari penjaga gawang penjaga gawang penjaga gawang ini lokal internet oh sudah siap penjaga gawang penjaga gawang ini Scott Atkins Scott 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 Atkins Atkins Boika Boika gimana ya Boika Boika kataku juga belum apa ini tadi liatnya Scott Atkins Scott Atkins oh nah itu oh nah itu oh di B kanan B kanan B kanan Mark Dagaskos Mark Mark Dagaskos 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 Back Tengah Mike J. White Mike J. White J. White J. White J. J. White J. J. White J. White nah satu lagi Back Tengah coba yang posturnya gede 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 walaupun fighter atau pemain utama iya atau teman-teman misalnya yang dari Indonesia dari apa semua yang kayak Otis mau kasih masuk juga boleh nah itu Jota Slim Jota Slim kayaknya gede-gede nih saya taruh belakang nih abe kiri abe kiri itu Roberto Carlos kan pendek kan Kang Yayan dan Ruhia Yayan Ruhia Yayan Ruhia oke Central Midfield nama sendiri juga boleh ya boleh boleh masukin nama sendiri oh berarti ntar berarti kalau saya posisi posisi main biasanya libero kalau tidak kanan ganti saya yang Mark Mark ganti saya Mark Mark itu Mike itu saya saja nah good friend nah disitu namanya juga udah ngerti nah itu itu boleh Tony Ja Tony Tony Ja Ja oke nah sampingnya Mark Dagaskos tadi Mark Dagaskos ini ada berapa lagi ya ada 4 lagi 5 sama cadangan 1 oh 5 cadangan 1 1 yang tengah-tengah yang biasa bagi bola nah bagi bola ini itu biasanya siapa yang itu Cecep Arief Rahman Cecep Arief Rahman yang itu siapa Sarul Gunawan Gunawan yang Cecep itu bukan kan Cecep Cecep Arief Rahman itu Aja Semara Aja Semara Cecep iya kan kanan ini Iko 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 Wise Iko Wise Kiri Kiri ini ntar dulu yang kidal-kidalnya kuat nih itu ini taruh Donnie Yen Donnie Yen eh buka sorry yang kalau dia kalau kanan tuh Jeky Chan apa Donnie Yen Donnie Yen Donnie Yen yang itu tuh Jason Statham Strikers Jason Statham 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 iya ini nih ada ini nih sekarang tambah satu loh atlet beladiri pemain film Adrian Batheis sebenarnya satu sekarang debutan siapa tau karirnya juga kayak kalau kuliah kalau kalau pelatih baru aktor-aktor tua yang itu siapa tadi tapi Sylvester udah meninggal Sylvester siapa Stallone masih ada boleh lah Sylvester Stallone Kaptennya siapa kapten tim ini yang pimpin tim ini jadi kalau jadi Avenger sampai pimpin tim ini kapten ini yang kira-kira semua dengar dia dan kalau turun menghadapi pasukan dia yang pimpin kayak tadi yang ganti otis tadi karena itu pimpinan pasukan timur kaptennya di tim ini yang Yayan 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 Ilkapitano Ilkapitano Yayan dia orang bijak orang bijak jadi bisa pimpin tim ini yang dipenuhi dengan kekar-kekar orangnya oke oke itulah dia ultimate team dari kakak Godfred kita juga ada akan ada telepon kakak yang akan langsung bertanya ke kakak di SSB Sobat Sporti bertanya oke halo kita cek yang pertama halo dengan siapa halo Bang Omad aku dengan Nikro Faruk dari mana dari Tangerang passwordnya 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 Sport 7 Sport case Bang Bang Ojik Sport 77 bukan kok kenapa Ojik Bang Mamat ganteng tidak ini klunya dengar disini Sport case 77 podcast 7 podcaster ter terganteng astagfirullah ini matiin ini bukan penonton bukan penonton oke mau tanya apa kakak Godfred oke halo kakak Godfred halo aku mau nanya Bang aku kan lagi belajar acting nih gimana caranya buat nembus industri dan main di film layar lebar juga mau tanya gimana perasaannya Bang Godfred nih sekarang dipercaya jadi pemeran utama di film kakak bos oke oke ya bagaimana bisa menembus industri itu aja kak Ikro itu aja cukup oke makasih Ikro jadi pertanyaan pertama tadi pertama bagaimana cara bisa menembus industri dia lagi apa namanya dia lagi belajar acting iya saya juga dulu juga apa ya karena saya seperti yang saya cerita tadi dan sampai ke dunia film itu ya awalnya kalau kita kalau apa ya pasti harus ikut-ikut casting ikut-ikut casting cari informasi tentang film terus pokoknya cari tapi hati-hati juga banyak juga orang-orang yang kasih casting tapi ternyata penipuan yang minta duit itu ya pokoknya cari cari informasi tentang film terus kalau ada casting apa gimana nyoba terus kalau bisa ikut apa kelas-kelas kalau memang kalau saya memang gak ikut kelas casting kelas acting masuknya kecelakaan kan dunia kalau saya memang ini memang itu gak 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 sengaja tapi kalau pingin ke sana seperti tadi saya bilang cari informasi tentang film cari-cari tentang terus coba-cobalah apa kalau ada syuting film dimana datangin aja gak apa-apa datangin lihat dulu cari-cari informasi kadang-kadang biasanya orang lagi nyari-nyari ekstras juga gak apa-apa awal mulai dari ekstras gak menjadi masalah yang penting kalau kita muncul ekstras tapi tiba-tiba ada ternyata ada sesuatu yang membuat ada daya tariknya sendiri dari saudara bahwa ini orang punya ini pasti akan bisa kalau saya bilang gimana caranya saya jujur saja saya gimana saya bukan berasal dari sekolah acting bukan dari tapi tapi kalau sudah masuk sudah dapat kesempatan itu berarti itu harus benar-benar akunin jalanin terus terus belajar untuk acting jangan kadang-kadang ada yang udah merasa begini dia gak perlu belajar malah ada juga yang pemainnya sudah merasa dia sudah bermain di film akhirnya dia menggurui pemain yang lain itu juga jangan karena itu ya oke oke kalau dari lu ada tips gak mat? apa tuh? jadi masuk industri kan lu juga masuk film iya tapi kan karena stand-up maksudnya ya kalau jalur dari nol begitu saya juga gak tau saya kena bilang gitu tapi kalau udah ada beberapa teman yang ada teman saya yang ya dia sampai itu karena apa? dia rajin begitu ikut casting informasi casting akhirnya jadi jangan ini karena mungkin hari ini kamu casting gak dapat besok kamu dapat orang lama-lama kan kenal kamu oh butuh kayaknya perlu panggil anak ini nih di New York juga dari casting-casting casting-casting nah maksudnya kalau udah di dalam kalau dari saya tadi kan dari kakak Godfrey kalau dari saya itu lebih banyak ambil pelajaran dari senior sih maksudnya senior misalnya ada dapat kesempatan sama siapa perhatikan baik-baik bagaimana cara mereka main deliver itu penting kalau ada kesempatan ngobrol galis sebanyak-banyaknya pengalaman dan saya juga waktu selama ada syuting sama Om Tio saya nempel terus sama Om Ray saya tapi saya nempel terus dan karena mereka itu dedengkotnya untuk ini kan jadi Om Ray itu dia sering kalau di acting antagonis kalau kaum marah itu harusnya begini gak usah harus begini harus begini oh begitu ya Om iya kalau kita lagi ini harus begini kadang-kadang kita gak berbicara tapi raut muka begitu Om Ray sering gitu Om Tio juga begitu atau kadang-kadang kalau misalnya lokasi syuting kan suka mereka butuh istirahat juga kan pantau aja sih sebenarnya cara mereka gitu kita dengan diam itu tapi analisa kalau saya Om Tio itu saya ngeliat tuh bagaimana cara dia bisa improve oke ada aja dia dengan apa media yang ada sitar dia itu bisa jadi bahan untuk dia dia kadang-kadang gak gak ngomong tapi dengan misalnya ada gelas dia bisa manfaatkan gelas itu untuk jadi improve improve nya dia itu karena itu saya sering perhatikan bagaimana cara kita menanggapi kan oke diam dulu atau biar Om Ray itu gimana cara nada bicara saat dia lagi marah apa itu dia bilang gak harus keras tiba-tiba dari pelan tiba-tiba meledak dari meledak tiba-tiba mengecil itu saya banyak belajar jadi gitu terus yang kedua tadi apa pertanyaan apa bagaimana perasaannya pada akhirnya jadi pemeran utama pertama saya senang sekali waktu itu dikasih pertama memang itu tantangan buat saya sempat grogi sempat gugup tapi ini kesempatan satu kesempatan memang yang belum tentu bisa saya dapat sempat lagi kalau saya tidak terima ini apakah mungkin kesempat berikut ya Tuhan dikasih sempat itu saya terima dan saya sangat senang sangat bahagia dan kalau sesuatu yang kita udah senang kita bagi kita berusaha untuk lakukan sebaik-baiknya dan hasilnya nanti nonton saja intinya saya bahagia saya senang sekali bahagia dan bangga ya bangga dengan filmnya juga ya siap oke yang kedua halo 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 dengan siapa dengan Zevo dimana Zevo sorry dimana di kantor iya kotanya mana di Jakarta Selatan Jakse passwordnya Zevo passwordnya password sport sport guys 77 podcast terbaik bagus mantap begitu dong itu yang tadi siapa itu temannya Ujik bodoh silahkan pertanyaannya silahkan pertanyaan pertanyaannya untuk abang kan kebetulan saya juga belajar bila diri bang lagi mendalami bila diri juga nah seberapa berpengaruh sih bila diri itu buat masuk ke film kan setahu saya abangan atlet term belajar oke itu aja pertanyaannya itu aja oke terima kasih Zevo jadi gini seberapa berpengaruh kah sangat berpengaruh sekali ya jadi kalau apalagi untuk film action itu kenapa di film action itu kan pertama teknik bela diri itu pasti akan diperlihatkan karena karena film itu kan yang ditunjukkan pertama itu keindahannya jadi kalau kita punya basic bila diri itu akan mudah sekali dibentuk mudah sekali dibentuk tapi kalau kita gak punya basic bila diri begitu lari ke action pertama kita harus belajar dulu tendangan yang bagus pukulannya bagus susah karena dasar saja kita tidak punya kan harus belajar dulu tapi kalau kita sudah punya basic punya dasar kayak tendangan pukulan begini tinggal dibentuk aja dibentuk lah supaya kontrolnya begini pengenaannya begini ya kan karena teknik sudah ada teknik dasar sudah ada tinggal kontrol terus apa pengenaan terus aksi reaksinya itu saja yang kita pelajarin tapi kalau nol sama sekali saya sudah mengalami beberapa kali main sama orang yang dikasih peran ini tapi gak punya basic sama sekali kakunya luar biasa apalagi kalau bermain dengan orang yang mereka yang tidak punya basic baru bermain dengan orang yang tidak punya orang yang orang yang punya basic yang udah terbias itu itu takutnya itu malah jadi keliatan jomplang sekali jadi kalau bisa itu jadi kalau yang punya basic bela diri itu perannya apa peran bela diri itu bagus sekali untuk film action pertama gitu jadi untuk kerakannya mungkin mamat sendiri ngerasakan waktu syuting waktu syuting kakak bos waktu scene actionnya itu waktu scene actionnya mereka kaget saya dengar Ricky Salam tidak sampai selesai koreanya bagus bagus bukan brutal brutal gitu tapi indah jadi kayak kita itu nonton pertunjukan apa ya kalau salam atau apa gitu tapi pupak 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 jatuh ini gitu teknik itu ada karena punya basic bela diri semua maksudnya pas di itu kamera udah naik anjir gimana anjir seru banget jadi itu tapi kayak tadi rasanya itu cuma kayak tadi lempel-lempel gitu iya gak ada tapi orang kalau ngeliat tuh gila ini itu karena karena kami punya basic basic bela diri dan setelah punya basic bela diri kita juga melatih untuk ke teknik untuk film bagaimana pengenaannya ya kontrolnya aksi reaksinya aksi reaksinya ya dan kita juga harus paham kalau kameranya dari sini berarti saya harus mukulnya bagaimana tapi intinya basic bela diri itu sangat penting sangat penting karena akan mempermudah kita untuk saat melakukan adegan fighting berarti kayak Jackie Chan gitu susah ya gerak-gerak yang sepanjang film banyak berantemnya gitu punya basic harus punya basicnya juga ya berarti baklalu ibu aku harus punya basic itu koreonya aja ada loncat-loncat sekali dia scene panjang baku-pukul dengan orang itu koreonya itu koreonya gitu dan waktu basic back ke film kita balik lagi ke rate itu perklien saya di lorong itu kan hanya berapa menit itu syutingnya 6 hari itu latihannya 1 bulan berarti yang 1 bulan kalau yang tawuran banyak itu lebih susah lagi dong berarti nah itu kan dari posisi kamera angle nya harus gimana harus itu kalau tadi kamera disini ngambil yang ini tadi ini berantem sekarang ngambil yang ini oh ini berantem materi yang mereka tadi harus mereka ingat juga jangkan jangkan yang baku-pukul kalau sudah banyak orang begitu terus kemudian satu scene yang sama satu hari ada di film kakak bos yang kita satu hari satu hari full hanya untuk satu fighting itu doang bukan fighting yang adalah untuk binatang itu semua semua binatang berkumpul itu yang tidak bisa diatur itu dari pagi balik ke pagi hanya untuk sekitar satu menit setengah adegan nyatanya bos itu hari full itu pun kurang sih menurut karena disini habis ini bubar pergi minum kopi harus atur lagi semua bubar begitu ada di matis sampai mundur di belakang saya pikir shooting itu gampang lebih baik saya kembali baku-pukul saya lebek saya naik ring baku-pukul saya daripada saya shooting dan itu saya pernah juga waktu saya shooting The Raid saya shooting The Raid juga pernah aduh ternyata shooting begini aduh tobat saya nih tapi begitu filmnya keluar nonton ketagihan nanti pengen lagi ya pengen lagi waktu saat shooting pertama kali saya shooting fighting pengen The Raid ternyata shooting film begini kayak gini nyerah saya saya sempat gitu tapi begitu nonton filmnya hasilnya jadi kayak yang di lorong itu puas banget yang 6 hari itu itu 6 hari itu setara pagi jam 10 sampai jam 2 malam ulang lagi ulang lagi tapi apalagi Garrett itu perfect banget sedikit aja dia harus ekspresi mata dari mata aja kalau ini lihat lagi berantem lagi berantem ini orang lagi berantem tapi matanya kok gini bukan dilihat gerakannya matanya doang ulang dia bilang saat kita berantem kita hanya bukan tapi ekspresi kita saat mungkin itu harus dilihatin semua kita dingin aja berantem dingin muka dingin aja nyawa dari perkelahian itu tidak ada oh gila dia mau mau coba ke film gak sanggup Pat susah ya enak kalau suka ini ya jadi yang nanya tadi itu ya oke kepalin script juga susah oke kita punya oleh-oleh untuk buat kakak Godfrey sebelum balik apa nih speaker deh oh iya kok jadi putih ya oh iya memang di edit di edit di edit ya jangan pikir ini asli ya oke kita baca ini listrik menyala di Indonesia Godfrey Orin Deut arsitektur 96 tarung derajat medali emas Kakak Bos 2024 Pujangga iya Pujangga lo liat Instagramnya dong itu kata-kata Pujangga semua iya itu oh dari karena itu dilihat dari dari iya iya Pujangga itu di Instagram itu memang dan aktor 100% oke mantap silahkan di telah tangan jadi bahasa-bahasa Instagram itu bahasa-bahasa untuk memotivasi memotivasi silahkan kakak dikata tangan nanti kita tempel bareng Ari bareng kentangannya dimana nih di bawah bendera juga bisa bebas-bebas kakak ya mantap oke terima kasih ini dia kakak Godfriend namanya keren cuy beneran deh iya nomor 10 ntar saya foto bawa pulang ada kok boleh-boleh buat kakak oh iya saya pikir boleh-bolehkan tantangannya doang oke kalau dia dia minta tantangan orang tantangan dikasih pukulan wah itu mudah biar itu colek kakak terima kasih banyak sudah datang ke sini semoga kakak bos ya kita bersama berharap amin amin filmnya banyak yang suka mau berapapun tapi lebih banyak yang suka lah itu kalau kok Ernest strateginya begitu saja mau berapa 100 ribu 200 ribu tapi kalau lebih banyak yang suka daripada yang itu film yang bagus itu artinya filmnya bagus kata kok Ernest film bagus tuh berarti malam berapapun orang yang nonton tapi dari yang nonton sebagian besar yang senang itu berarti filmnya cuma 10 yang nonton 8 suka 2 tidak itu film bagus kok Ernest mampir dong ke sini dong kok Ernest kemarin tiba-tiba kapan ya aku ke Sport 77 lah pernah pernah berarti kok Ernest nanti kalau ke sini ditantang juga ya apa Nazar juga ya 3 juta iya tapi sudah tidak kekejar sih kayaknya dia datang di project lain jadi saya kenapa gak diundang pas filmnya udah jalan siapa? biar saya selamat dari Nazar tadi gak apa-apa sekarang 3 juta ada di kebun jodoh pokoknya gak amen lah pokoknya gak amen gak amen di tempat umum gitu selama 3 hari berturut-turut dari jam 10 sampai jam 2 jadwal waktu muda 10 sampai jam 2 jadwal kan kembali ke masa muda ini kembali ke masa-masa itu ingat perjuangan kakak 4 jam ingat kembali perjuangan itu tuh dulu sampai cuti kuliah sekarang pemeran utama film kakak bos apalagi filmnya 3 juta iya box office itu berarti mengenang kembali ketika kesulitan aman aman lah siap-siap dan aman selamat digimbal mampus lu gatal lagi saya abis nyanyi abis selesai selesai sampai layar turun tapi ini karena kita bernasar karena kita merasa memiliki filmnya semuanya kita merasa cinta dengan filmnya semua oke kakak terima kasih banyak ya semoga sukses jangan lupa 29 Agustus 2024 3 hari lagi di seluruh bioskop kesayangan anda silahkan dicari bioskop mana yang anda mau nonton nonton kakak bos ada kakak godfriend ada glory hilari debutan di perfilman Indonesia tapi gokil ada saya ada abdur arkriting sutradaranya ada kohernes prakasa dan masih banyak ada wela ada putri nere adrian matis eca ada juga yori oke lah pokoknya silahkan nonton saja 29 Agustus dan seterusnya mulai 29 Agustus mulai 29 Agustus oke kakak terima kasih banyak kalau begitu saya pamit pamit saya ripan perdipta pamit berikan tepuk tangan sekali lagi untuk godfriend warung warung sporkast 7 7 ceret and kisah seru Afrik terlih berbagai sudut keman sepi sobat sport oh Sub indo by broth3rmax